Kita langsung menuju kantor DPP Nasdem di Gondang Diamanteng, Jakarta Pusat untuk mendengarkan keterangan dari Ketua Umum PKB, Muhammad Iskandar. Merapat biasa, tetapi ini benar-benar merapatkan barisan kemenangan. Jadi kalau merapat, kita sering merapat, tapi dalam kerahasiaan. Hari ini saya dan DPP merapatkan barisan untuk menyiapkan langkah-langkah merebut hati rakyat, menjual gagasan, ide, rencana, sekaligus mengharap cinta dan kepercayaan masyarakat. Moga-moga perapatan barisan DPP-PKB dengan Nasdem hari ini bermanfaat untuk bangsa. Bukan sekedar bermanfaat untuk orang per orang, apalagi hanya sekedar partai. Yang paling pokok tujuan saya merapat hari ini ke Nasdem untuk satu tujuan, Indonesia yang lebih adil, makmur. Jadi itulah kira-kira acara hari ini, saya dan rombongan siap bekerjasama dengan partai Nasdem untuk menata, memperbaiki, menyempurnakan menuju Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih kepada teman-teman atas penyambutan, dan terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Moga-moga pertemuan hari ini produktif, dan nanti akan kita tindaklanjuti dengan langkah-langkah merebut cinta dan hati masyarakat. Salam hormat dan cinta saya kepada seluruh masyarakat bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada pertanyaan? Saya tidak tahu, Bapak hadir apa tidak, saya belum dapat konfirmasi. Tapi, ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu. Oke, terima kasih. Nah, mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, kami awalnya mendapat kepastian bahwa sekjen PKS akan bersama-sama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama. Terus, kemungkinan PKS bergabung. Saya pikir, kita semua teman-teman media sudah mengikuti beberapa hari lalu, atau beberapa jam setelah deklarasi, Partai Kilihan Sejahtera telah mengumumkan Pak Anies Baswedan sebagai calon presidennya. Artinya, mengenai Cawapres akan dibicarakan pada mekanisme Partai Kilihan Sejahtera. Nah, saya pikir itu kita tentunya sangat-sangat menghormati. Dan kami berharap sekali bahwa tentunya dalam waktu tidak terlalu lama, Partai Kilihan Sejahtera akan memutuskan Kaimin sebagai calon wakil presiden. Terima kasih. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada. Hanya larangan. Jadi, saya kemarin diundang oleh Pimpinan Pusat Jam'iyah Zulkuro' Walhufat, yang disingkat JQH, yang diketuai umumnya oleh Al-Mukarram Kiyai Haji Saifullah Maksum. Dan ini sudah dirancang lama, saya diminta sebagai wakil ketua DPR membuka MTQ tingkat internasional. Jauh-jauh saya datang ke Tanah Laut, dua jam dari Banjarmasin, sudah sampai di sana, tiba-tiba Kiyai Saifullah Maksum menyampaikan kepada saya bahwa permohonan maaf, sambil nangis-nangis, Pak Bupati tidak berkenan dan lebih baik tidak ada acara daripada saya yang membuka. Saya bilang, ya sudah, kalau gitu, acara silakan berlangsung, saya akan menonton saja, hadir dan menonton, tidak usah membuka. Saya kemudian nunggu sholat, kemudian setelah sholat, Pak Kiyai Saifullah Maksum datang lagi ke saya, hadir pun Pak Bupati berkeberatan. Bupati keberatan, saya hadir, akhirnya saya daripada mengganggu acara itu, saya lihat panggungnya semua sudah siap, daripada apa namanya, merusak acara, saya menyatakan kepada Pak Saifullah Maksum, Kiyai Saifullah Maksum, saya marah karena saya kehilangan harga tiket dari Jakarta ke Banjarmasin. Saya marahnya saya, saya minta untuk diganti. Yang kedua, marahnya saya, saya capek sebetulnya untuk ke sini, kok ternyata sampai sini sampai nggak jelas ngundang saya. Tahu gitu nggak usah ngundang saya. Terus saya bilang kepada Pak Saifullah Maksum, Pak Kiyai jalan aja terus, tidak perlu saya nggak apa-apa. Saya minta bukti bahwa saya pernah ke sini, tolong saya foto di backdrop-nya saja. Di backdrop-nya saja, untuk foto supaya Pak Ali yakin bahwa saya benar-benar ke Banjarmasin. Saya khawatir Pak Ali nggak yakin. Ternyata saya foto di backdrop, backdrop-nya itu videotron, dan ternyata dimatikan nggak bisa dilihat backdrop-nya. Dan akhirnya saya putuskan untuk pulang, jadi perlu dicatat, tidak ada intimidasi sama sekali. Semua berjalan smooth, tidak ada yang ngotot, tapi bupati memang, saya nanya pada Pak Saifullah Maksum, kenapa kok bupati sangat menentukan acara ini? Ini kan acara pusat, pengurus pusat. Ini pengurus pusat kantornya di PBNU acaranya ini. Jawabannya memang sebagian dana yang digunakan adalah anggaran dari APBD. Jadi wajar yang punya anggaran nggak berkenan, tahu gitu saya biayai sendiri. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum.